Oke, Code Kara semua orang juga tahu jika dia adalah pewaris dari apa yang telah ditinggalkan oleh Isshiki Otsutsuki Nah seperti wajangannya kemarin itu, Code sendiri kini sebagai orang yang menjaga dan memiliki jubi sendiri tentunya Nah sebagai sosok yang memiliki karma sebagai sebuah senjata yang sangat ampuh itu Kemampuan lain dari Code sedikit demi sedikit akhirnya terungkap Orang ini masih diberi limiter dalam tubuhnya oleh Amado Nah jika lo limiter itu terlepas, kekuatannya itu melampaui Jigen sendiri Nah kemarin ada yang menarik seperti ini Anggap saja kemampuannya itu sama dengan milik Hyundai Mihokage, Raizin Minato Nah kita akan breakdown misteri tentang Code sendiri, tentang kabar terbarunya kemarin itu Serta beberapa warisan yang ditinggalkan dari Isshiki terhadapnya Oke kita breakdown mulai dari sini Hai guys welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai misteri Code sendiri Orang yang mewarisi segalanya di Kara ini Serta ancaman nyata 5 negara besar khususnya Kunoha sendiri Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Nah cerita dimana lagi dimana ada satu kabar terbaru yang mengatakan hal seperti ini Menurut perkataan dan data dari Amado Code itu bisa berpindah secara instan Dari sebuah tanda ke tanda lainnya Dan anggap saja itu sama dengan teknik Raizin Hokage keempat Minato Namikaze Ya saya dan Shikamaru mengasumsikan seperti itu Hmm Minato ya Teknik Minato itu pada dasarnya ia bisa berpindah super cepat dengan target yang sudah ia tandai Dimana pergerakan Minato memang tak terduga Sebanyak ia telah menandainya dengan segel Dan sebanyak itulah Minato bisa berpeluang sangat bebas nih Dan itulah kenapa Salah satu hal yang paling diwaspadai dari Minato Ia bisa muncul menyerang dan sangat sulit diperhitungkan Nah untuk Code sendiri itu jelas sedikit ada perbedaannya Tapi memang ada kemiripan juga Oke kita lanjut dulu Ini memang gawat sih Dia bisa muncul kapan aja Atau bisa juga membuat tipuan dari tanda-tanda cakarnya itu Shikamaru saja bahkan sangat kesal Dia mengatakan seperti ini Sialan Aku tak percaya akan sesulit ini Dengan kelima desa hanya untuk satu orang yang sangat merepotkan Nah tapi ketua Anbu Seitu memang sangat jelini Dia membalas perkataan Shikamaru seperti ini Code akan keluar Target utamanya adalah Hokage Boruto Sasuke dan Amado Tentunya juga adalah Kawaki Mereka semua berpotensi besar menjadi target Shikamaru Karena mereka punya urusan yang belum selesai dengan Code sendiri Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk muncul Di sisi lain Shikamaru juga berasumsi juga nih Dia pasti akan melakukan sesuatu pada nantinya Dengan Jubi yang dimasukkan oleh Sasuke dahulu itu Ini memang sangat merepotkan Oke lebih detail lagi soal Code sendiri dan teknik sebenarnya itu seperti ini Dari sebuah sabuk atau benda yang menjalar miripnya itu Yang banyak sekali tanda cakarannya Code ini bisa bergerak bebas diantara cakaran-cakaran ini Itulah kenapa dalam kasus mengambil sesuatu Code sendiri itu akan bisa lebih mudah Apabila ia sudah menggunakan tekniknya Dan dengan kata lain nih Walaupun hanya Code sendiri yang bisa mengambil bolak-balik sesukanya pada sebuah target Code sendiri bisa membawa orang lain bersamanya satu per satu Nah itulah kenapa Teknik Code sendiri yang ada kemiripan dengan teknik Minato Namikaze Cuman memang kalau ngomongin semuanya jelas berbeda Antara Minato yang khasnya menggunakan kunai itu Dan terkadang masih bisa menandainya melalui sebuah segel Sementara Code sendiri baru diketahui melakukan itu menggunakan tanda cakarannya itu Sepertinya kita nanti juga akan perlu breakdown lebih nih soal Minato Namikaze Gimana? Setuju gak? Oke back to the topic Nah Code sendiri yang sejak awal kemunculannya di anime itu diperlihatkan sudah cukup mencolok Bahkan kita dahulu menyebutnya sebagai mirip dengan Tobi Identitasnya misterius dengan sindiran-sindiran sarkas kepada rekan lainnya Tetapi semua itu akhirnya juga terjawab setelah memasuki dalam chapter-chapternya Ternyata Code sendiri adalah wadah yang kosong dari Karma Putih Dia memang memiliki keistimewaannya sendiri Nah ngomongin soal Karma Putih ini Code ini mendapati keistimewaannya Ada sebuah ungkapan menarik dahulu seperti ini Dan kita flashback sedikit dahulu Nah cerita tentang judul dahulu adalah Apa yang diwariskan dan dikisahkan Setelah ia bangun dari tidurnya Code Kara ini mengintip keadaan Jubi Dan memeriksa apakah keadaannya itu baik-baik saja Di sini sepertinya ada percakapan yang mengatakan Code Jika dahulu ia adalah wadah bagi Ishiki Tapi semua itu gagal Dan sampai melihat tanda itu Code mengatakan Karma ini adalah sebuah kegagalan Tidak seperti Kawaki Saya tidak akan pernah bisa menjadi wadah yang sempurna bagi Jigen Nah lalu tiba-tiba Ishiki muncul dan mengejutkan Code nih Sembari buru-buru mengatakan hal seperti ini Code mengikutku yang setianan terkasih Karma Putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu Dalam bentuk kekuatan murni Dengan Karma Putih itu Code Kamu akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki Jiwaku akan segera padam Tapi tekad seorang Otsutsuki tidak boleh berhenti Kamu akan memberi makan Kawaki dan Boruto ke Jubi Dan menumbuhkan pohon dewa Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti Code Dan perbaruilah tubuhmu Ketahuilah Code Kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru Lalu lahablah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini Nah kalimat itu diakhiri dengan perkataan Code kepada Ishiki Tuhannya dengan cepat seperti ini Dari lubuk hatiku aku akan menyingkirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu Dan seperti yang kita tahu nih Dalam endingnya itu Code sendiri dengan tatapan kosong menyebutkan nama-nama Kawaki, Amadu, Sasuke, Naruto, dan wadah momosiki Uzumaki Boruto Nah yang menarik dari semua itu nih Code ini memang benar-benar bisa membangkitkan kekuatan dari Otsutsuki Jika lo semua berjalan lancar tentunya Yang menarik adalah mengenai karma putih Nah seperti yang kita tahu Normalnya karma adalah bentuk kompresan atau replika data dari seorang Otsutsuki kepada para wadahnya Mereka bisa dipilih atau bahkan terpilih Tapi untuk Code sendiri sebagai seorang wadah yang gagal Yang memiliki karma juga Ternyata dan bentuk karmanya itu adalah paling unik Karena berwarna putih Dan ini malahan seperti sebuah pemberian kekuatan yang bisa membuat Code ini Mendapati kekuatan besar-besaran dari seorang Otsutsuki Meskipun dia bukanlah wadah yang asli Nah sekarang juga mengingat Kawaki di adegan pembuka itu memiliki karma lagi Dan bertempur melawan Boruto Tapi dimana Code sendiri tuh Nah apa karma itu sebenarnya untuk membangkitkan Ishiki kedua kalinya Karena ia begitu menyukai dan menghormati tuannya itu Hmm bayangkan aja nih Dengan Jigen saja Ia begitu ingin mendapati perhatiannya di chapter ini Dia mengatakan beberapa hal kala itu Dari lubuk hatiku Aku akan menyikirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu Wah ini bakal keren sekali sih Belum ada yang tahu nih Apakah Code ini akan membangkitkan Ishiki Atau ia akan tetap menjadi seorang Otsutsuki Jika ia memakan buah chakra itu setelah menjaga Jubi Nah disini Code sendiri tuh memang sekarang sebagai orang terakhir yang menjaga Jubi Dan dalam organisasi itu Pada akhirnya semua impian Jigen diwariskan kepada Code sendiri Ini tadi adalah soal karma putih dan seorang Otsutsuki Nah yang menarik soal penggambaran Otsutsuki ini Code sepertinya bisa memilih hal spesial dengan karma itu Dan sekarang hingga seterusnya Akan memperhatikan tentang Code sendiri Bisa jadi masa lalunya Atau apakah nih Ia teman dari Arashi Atau juga anak yang diambil Jigen Lalu dirawat dan gagal menjadi seorang Wada Namun tetap dimasukkan dalam anggota Kara sendiri Nah itulah identitas yang saat ini baru kita tahu dan misterinya tentang Code sendiri Oke belajar dari masa lalu Biasanya Sensei tuh selalu membuat orang-orang konyol atau diremehkan Tiba-tiba adalah dalang dalam sebuah masalah besar Kabuto serta Tobi adalah contoh nyatanya Dan dari awal dimunjukkan animenya pun Kita juga udah curiga nih Karakter ini sepertinya akan dimainkan perannya lebih nanti Apalagi dikatakan Delta Dari semua orang di Kara Code adalah yang paling memiliki hubungan terdekat dengan Jigen Bahkan Code tidak ragu-ragu nih untuk menyerang Jigen Ya meskipun cuma ini meminta perhatiannya aja sih Ya ini kayak kakak adik lah Tapi sayangnya Code ini sempat kecewa Orang yang diandalkan Jigen dan diberi harapan besar adalah Kasin Koji Itulah kenapa Code sangat membenci Kasin Koji Nah yang menarik nih Para inner Karain di chapterna ini sudah pada berguguran Tapi Kasin Koji dan Code ini masihlah hidup Namun dia tidak-tidak menyebutkan nama Kasin Koji di akhir perburuhannya itu Kita jadi penasaran banget nih soal cerita dari sosok karakter yang satu ini Dan sebagai perkataannya Bahwa dari urutan angka Romawi di Kara ini Code bisa saja menyebabkan rasa sakit kepada mereka semuanya Termasuk para orang-orang yang menyebabkan kekacauan kepada Kara Yang saat ini berada di Konohagakure Nah yang jelas saat ini Biasanya musuh terberat itu tidak selalu berada di awal cerita Mereka akan datang dan merubah kondisi Seperti halnya beberapa vilain masa lalu seperti Tobi atau bahkan Madara Tapi sekarang adalah eranya Code Identitas soal Code Kara yang banyak mengatakan Dia adalah Otsutsuki pada akhirnya bisa menjadi benar Jika misinya itu bisa berjalan sangat lancar Dan sekarang setelah ia mewarisi karma putih itu Code sendiri itu berperan lainnya Deril vilain di era Boruto sendiri Dan ditambah lagi nih Dua bala bantuannya yang masih menyimpan banyak misteri pula Dia adalah kakak beradik Aida serta Daemon Nah apakah nih Code sendiri sudah benar-benar siap menyerang Konoha Dan ini menumpaskan kekesalannya Kepada para orang-orang itu Semua fan masih menantikan kira-kira kekuatan seperti apa nih Setelah Code ini bisa lepas dari limiternya itu Karena gini Sekarang kalau ngomongin soal kekuatan tempur Jelas dengan adanya Aida dan Daemon Code sendiri itu sangat sulit untuk dikalahkan Kawaki dan Ammaru saja bahkan mengatakan Jika orang ini sangatlah berbeda Dia bukanlah penerima resmi sebagai wadah Ishiki Tetapi tubuhnya tidak bisa hancur Malahan mendapati karma itu sebagai sebuah bentuk senjata Orang yang setia dengan tuannya Jigen Ishiki Dan kini sudah merencanakan rencana dan kejutan untuk para target semuanya Yang ada di Konoha sendiri Nah kemarin dalam ending chapternya itu Naruto mengatakan seperti ini kepada Kawaki Yah Ternyata menangkap dan mencari keberadaanku tidaklah segampang itu ya Tapi jangan khawatir Kawaki Ini adalah desa Konoha Desa yang sangat unik Dimana sesuatu sulit bisa saja dihadapi Dan jika tidak demikian Maka bercuma jika aku pun menjadi seorang Hokage Aku akan melindungi semua rakyat dan keluarga ku disini Hmm benar gak nih Mereka pada akhirnya akan bisa menumbangkan Kot sendiri Nah disamping itu kita juga tahu Bahwa ada orang disisihnya yang bisa melihat Konoha sekarang Sedang melakukan pelacakan kepada Kot Dan dia adalah Ada Orang yang kemarin kita telah bahas breakdown ya Bersama dengan adiknya itu bernama Diamond Gimana berbuat kalian? So guys jadi itulah tadi pembahasan kita Mengenai misteri Kot sendiri Yang mewarisi segalanya dikara ini Serta ancaman nyata 5 negara besar Khususnya Konoha sendiri Jangan lupa kesejaran di kolom komentar Dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi Dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV And we'll be come back Sampai Sampai Sampai